Bengkulu Heri Jerman dalam merancangan proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 menegaskan betapa pentingnya intensifikasi komunikasi Forkopimda Provinsi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di hadapan segenap unsur Forkopimda Provinsi, Kejati Bengkulu Heri Jerman memaparkan rancangan proyek perubahan tugas Dikpim tingkat 1 dengan tema intensifikasi komunikasi Forkopimda Provinsi dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kejati mengatakan bahwa perekonomian ekonomi nasional di Bengkulu dari data Bank Indonesia masih belum berjalan maksimal karena pertumbuhan ekonominya masih 3%. Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Bengkulu tersebut yakni peran Forkopimda Provinsi belum berjalan maksimal serta komunikasi Forkopimda belum berbasis teknologi. Sebenarnya belum tercipta, saya akan ganti tim IP saya akan saya ganti. Kemudian kurangnya dukungan stakeholder. Bisa saja di stakeholder ini ada yang meraku-raku, ada yang kurang mendukung, maka saya akan melakukan audensi dan dengan pendekatan informa. Nah itulah strategi yang akan saya lakukan bagaimana supaya tujuan intensifikasi Forkopimda dalam mendukung PIN ini bisa kita jalankan. Dari Kota Bengkulu, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.